Adilah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai Tapi kami berjanji, akan tetap mengkritik, sesuai isi hati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat Sahabat ajat jenis semua Hari-hari ini tentu menjadi perbincangan banyak orang adalah Bagaimana kebobrokan dari Kementerian Keuangan yang satu persatu Aibnya Ibu Sri Mulyani itu terbongkar Dan rupanya memang ini harus menjadi sebuah catatan penting bagi kita semua Bahwa hari ini kita telah dibukakan mata oleh sesuatu yang nampak sangat tidak berhubungan Ya urusan anak kecil, urusan remaja yang memang kriminal Tapi ternyata akhirnya merembet ke atas Kemudian sampai ke level Kementerian Saya gak tahu nih bagaimana perasaan Ibu Sri Mulyani melihat seorang Mario Dandi Yang kemarin baru rekonstruksi kemudian sempat melotot juga ke wartawan Ramai juga itu beritanya Tapi yang akan menjadi perbincangan kita hari ini Indonesia hari ini goncang oleh satu orang yang bernama Rafael Aluntri Sambodo Hartanya ada yang bilang 51 miliar Terus beranjak naik jadi 58 miliar Ada yang bilang lagi ketemu lagi oleh PPATK 500 miliar Transaksi yang beredar di akun-akun rekening punya keluarganya Yang punya istrinya, punya anaknya, mungkin punya pembantunya Punya orang lain yang gak dikenal, dipinjam KTP-nya Kemudian kemarin ditemukan di safety box di bank atas nama Rafael Alunt Uang, uang Jumlahnya 37 miliar Edan Pak jangan dibayangkan itu rupiah Kalau rupiah 37 miliar dalam box-boxnya sebesar apa Enggak, enggak, enggak Enggak dalam bentuk rupiah Dalam bentuk mata uang asing semuanya Mungkin mayoritas dolar Amerika ya Luar biasa Bahkan ini sih masih silver run ya Di akun Twitter mana lah ada Yang menyampaikan Saya tahu persis Di rumahnya itu ada sebuah lubang yang dia buat sendiri Untuk menyimpan emas batangan Sampai 60 kilogram Wow Bukan tidak mungkin itu Bisa hoax, bisa juga benar gitu Ya karena kalau sudah begini kelakuannya Enggak ada lagi data yang lain menyebutkan Sebetulnya harta Trisambodo ini Rafael Alun ini 2,5 triliun Padahal ini bukan pegawai tinggi Ini pegawai kelas menengah Ini Rafael Kebayang kelas tingginya Kayak gimana ya Safe deposit box Milik Rafael Alun Trisambodo Berisi 37 miliar Atas nama sendiri Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustia Fananda Fan Dana Mengungkapkan Safe deposit box Milik mantan kepala Bagian Umum Direkturat Jeneral Pajak Kanwil Jakarta Selatan Jaksel tuh Bukan di level Provinsi nih Rafael Alun Trisambodo Berjumlah 37 miliar Iya 37 miliar Katanya ya Saat dihubungi Tribun News Selain itu Selain itu Ivan juga mengungkap Uang yang berada Dalam deposit box Itu juga atas nama Rafael Alun Sayang dia Kalau diatasnamakan Pada siapa Saya Pudin Yang rumahnya petak Itu yang Atas nama Rubicon itu Rubicon atas nama dia Saya Pudin Ia juga mengatakan Seluruh uang yang berada Di dalamnya Berisi mata uang asing Ya kalau rupiah Nggak akan cukup Itu boxnya Sebelumnya Selain Safe deposit box Sepuluhan rekening Milik Rafael Alun Dan keluarga Senilai 500 miliar Telah diblokir Nilai transaksi Yang kami bekukan Nilainya Debit kredit Lebih dari 500 miliar Dan kemungkinan Akan bertambah Jadi Dugaan lain Yang menyebut 2,5T itu Bisa jadi benar Padahal ketika Kita di awal Mendengar 56 miliar Saja Kita sudah tercengang Oh ternyata 500M Makin tercengang Oh ternyata 2,5T Pingsan Haduh Haduh Ada lagi nggak beritanya Kita lihat ya Saham 134 Pegawai pajak Mayoritas Atas nama istri Jadi Rupanya Di Mana Kantor pajak Itu Rata-rata Pegawainya Sebagian gitu Itu memiliki perusahaan Atas nama istrinya Ebat ya Nah ini Tapi sayangnya Ini kabar juga Kabar baru kita dapatkan kemarin Sayangnya memang Belum detail Nama perusahaannya apa Bergerak di bidang apa Tapi kalau Sinyalemennya benar Bahwa Sebagiannya Atau sebagian besar Malah Perusahaannya adalah Perusahaan Konsultan pajak Kebayang nggak sih Pegawai pajak Istrinya bikin perusahaan Konsultan pajak Bisa kebayang Apa yang dikonsultaninya Bukan edukasi tentang Bagaimana membayar pajak Dan sebagainya Tapi bagaimana mengakali Kalau harus bayar pajak 100 miliar Gimana caranya Bayar pajaknya cukup 50 miliar Yang 50 miliarnya lagi Bagi 2 Buat orang pajak 25 miliar 25 miliarnya lagi Masuk ke kantong Wajib pajak Nah yang begitu ini Sudah jadi rahasia umum Betul memang Bahwa Ah ini kan dari dulu begitu Betul Tapi kan tempoh hari Kita tidak mendapatkan Momentumnya Ini momentum yang tepat Untuk kita kemudian Langsung mengobrak Membongkar Kejahatan mereka Ada lagi nggak ya Kita lihat Ini yang kemarin kita bahas Sri Mulyani tak tahu 300 triliun Temuan Mahfud PPATK sudah 200 kali Melaporkan Jadi PPATK Sudah 200 kali Melaporkan Dengan 200 laporan Jadi 1 laporan 1 kali Kirim hari ini Misalkannya Nah kemudian Sebulan depan Kirim lagi 1 Nah ini nggak ada Yang ditindak lanjuti Jadi Luar biasa Bahkan Anggota DPR Dari Demokrat bilang Ya memang Sri Mulyani Saya kira sudah tahu Dari dulu Kurang lebih Redaksinya ya Tapi memang Sengaja ditutupi Oleh Sri Mulyani Dan pimpinan KemenQ yang lain Jahat sekali nih Kalau benar ya Dan sekarang Mengaku tidak tahu pula Tapi bahasanya menarik nih Ketika bilang tidak tahu Ya karena disitu Tidak tercantum Angkat 300 T Yang Bu Sri Mulyani Baca 200 laporannya Atau hanya Satu laporan terakhir Kan itu soalnya Kalau kemarin Saya mempertanyakan Kalau nggak tahu Nggak sampai ke Sri Mulyani Barangkali Laporannya Nyangkut di Post security Di depan gedung Bisa jadi begitu Ada lagi nggak Beritanya Banyak hal ini Luar biasa ini 300 T Melibatkan Ratusan orang Pegawai KemenQ Jadi saya kira Bubarkan saja Kalau Kalau satu persatu Diperiksa Harus Betul Itu ranah hukum Tapi untuk KemenQ nya sendiri Saya kira Sudahlah Di Mulai dari Nol lagi aja Direkrut lagi Orang-orang baru Dengan cara Yang baru Gitu Ada nggak yang bisa Mencegah Ada Bisa Oleh pendekatan Psikologi Ini bisa Didekati Gitu Dan saya yakin Itu sebetulnya Sebagian Cara sudah Dilakukan Tapi Ya Formalitas juga Ujungnya Gitu Karena ada yang Masuknya lewat Titipan Ada yang Masuknya lewat Sogokan Ya kemarin Kita bahas Ada yang nyogok Untuk jadi apa Bintara Atau apa ya 200 juta Gila Nggak itu Nyogok jadi PNS 200 juta Mungkin ada yang Lebih Ngapain dia Masuk Ngemodal 200 juta Apa yang Apa yang akan Dia balikan Kalau gajinya Hanya 5 Sampai 10 juta Kapan itu Balik 20 juta 200 juta Nggak akan Balik-balik Kalau nggak Korupsi Akhirnya Fikirannya Sudah fikiran Korupsi Seperti Rafael Alun Yang diduga Juga melakukan Korupsi Bahkan katanya Sejak awal Dia jadi PNS Dia sudah Rajin Mengakali Gila ya Masih ada lagi Nggak nih Nah ini Yang anggota DPR Bilang Ada transaksi 300 triliun Hantu Uang hantu Uang nggak jelas Itu DPR Sebut sudah Sejak lama Tapi ditutupi Sri Mulyani Ini sudah saya bahas Kemarin Videonya Baik Sahabat aja Channel semua Terima kasih Sudah membersamai Saya Di pagi hari ini Di weekend kita Kita harus tetap Jaga kondisi Jaga fisik Untuk terus Memberisikan Hal-hal Yang seperti ini Karena Dengan diberisikan Dengan diviralkan Baru mendapatkan Perhatian Dari penguasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat perubahan Salam Kedaulatan Rakyat Seperti biasa Bagi yang ingin Mempersamai kami Dengan membantu Operasional Channel ini Sahabat bisa Mendonasikannya Ke nomor rekening Yang ada di bawah sini Dan silahkan Untuk mengkonfirmasikannya Ke nomor yang ada di sini Terima kasihية Menonton! Terima kasih kerana menonton!